Perilaku yang tidak boleh dibiarkan dan perlu diarahkan oleh orang tua part 2 Yaitu perilaku suka menyelah atau memotong pembicaraan orang Nah, hal ini terjadi diakibatkan karena anak belum mempunyai pemahaman tentang aturan berkomunikasi Atau disebutnya adalah etika berkomunikasi Hal ini jangan dibiarkan karena hal ini akan berdampak pada kemampuan dia dalam berempati dengan orang lain Dan bahkan kemampuan untuk bertoleransi terhadap komunikasi dengan orang lain juga akan bermasalah Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah ajarkan konsep tentang gilir bicara pada anak Yaitu dengan bagaimana saat ditanya dan bagaimana saat menjawab Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana Seperti siapa namamu, berapa umurmu, kamu tinggal di mana Atau berlanjut ke cerita-cerita sederhana Misalnya setelah liburan dari tempat eyangnya Ayah bunda harus tegas Jadi gunakan golden moment tersebut Gunakan momen tersebut untuk mengajarkan anak bagaimana menunggu saatnya menjawab atau berbicara Katakan bahwa dia harus sabar menunggu orang lain menyelesaikan kalimatnya dulu Baru anak menjawab atau mengutarakan idenya Bila hal ini berulang terus Bunda juga boleh lho bersikap dengan pura-pura cuek Atau tidak mengindahkan saat anak berbicara Dan baru setelah kita menyelesaikan pembicaraan kita Baru kita merespon Eh tadi kamu bilang apa? Eh tadi kamu cerita apa? Itu bisa dilakukan Nah sampai ketemu lagi Sampai jumpa